Oke baiklah teman-teman, ini aku lagi di jalan dekat pintu air ya, pintu air 10 nih kota Tangerang Lagi beli somai dulu Oke teman-teman, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel virtual motor vlog Yuhuu Ke kanan neglasari kalidres Ini aku ambil kiri ya Yang mau ke arah sepatan Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya Sehat selalu menjalankan ibadah puasanya Dan semoga full satu bulan penuh ya Mendapatkan pahala berkah dari Allah SWT Amin ya robbal alamin Nah ini sore ini nih jam berapa nih, setengah lima sore teman-teman ya, aku melintas ya, melintas lagi nih di kawasan jalan bayur nih kalau gak salah ya namanya ya, mau menuju ke arah sepatan Oke teman-teman, aku ngucapin terima kasih ya yang sudah selalu stay tune ya, selain bay di channel aku ya, memantau terus channel wali motor vlog Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya semakin berkah, amin ya robbal alamin Oke dan tak lupa pula untuk yang baru menemukan channel aku ya, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu Selamat bergabung di channel wali motor vlog ya, semoga terhibur ya Channel yang menghadirkan perjalanan pribadi ya, maupun perjalanan-perjalanan aku dimanapun ya Dimanapun bumi dipijak, disitulah kamera ditenteng ya, kamera di jinjing ya Dimana bumi dipijak, disitulah kamera ditenteng ya, jadi selalu mengabadikan momen teman-teman ya Keseruan-keseruan di dalam suatu perjalanan teman-teman Oke ini masih dalam edisi bulan suci romadon ya teman-teman ya Bulan suci romadon ini bulan puasa yang keberapa ya Kalau tidak salah sudah mendekati 15 hari ya Mendekati 15 hari bulan suci romadon Oke di kesempatan nyoret ya reading kali ini Waduh ini aku ngelawan arah matahari ya teman-teman ya Jalan mengarah arah ke arah barat teman-teman mudah-mudahan ini kameranya gak bike lag ya teman-teman Seperti biasa aku pakai settingan exposure min 2 nih teman-teman ya Kalau di cuaca yang terang seperti ini nih Apalagi ngelawan arah matahari Oke suasana lalu lintasnya nih lumayan rame teman-teman ya Wow jalannya Ya ambil 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 Waduh bahaya banget itu Jikjak gitu Mendahulunya langsung motong gitu ya Seperti terkesan arogan teman-teman ya Biarkan saja lah Yang penting kita tetap pas wadah ya Di jalan itu selalu jaga jarak aman Oke ini aku ambil ke arah kanan Baiklah teman-teman Woy DCE ke putih Di kesempatan sore hari ini Aku ingin sedikit berbagi teman-teman ya Berbagi informasi ya Berbagi informasi ya barangkali ya berguna Dan Ada dari sebagian teman-teman Ada yang belum tahu gitu kan Mengetahui ataupun sudah tahu Ya ini sebagai pelengkap aja teman-teman ya Itu mengenai fungsi aki ya teman-teman Aki atau baterai yang ada pada kendaraan motor Ataupun mobil teman-teman Aki atau baterai Oke Seperti kita ketahui bersama teman-teman Untuk aki atau baterai itu Bagian komponen yang sangat vital teman-teman ya Di Sebuah unit Kendaraan ya motor atau mobil Karena aki Atau baterai ini Menjadi Alat penyuplai ya Atau stabilizer Untuk Kelistrikan yang ada dalam kendaraan Ya fungsinya sangat Sangat banyak teman-teman ya fungsinya Khususnya ya Bila mana kita Motor gak ada aki nya ya Atau baterai Nanti kalau untuk mau shutter elektriknya Kagak bisa teman-teman ya Kalau tanpa baterai Dan kemudian buat klakson juga Nah selain itu Juga untuk lampu shine ya Maupun fungsi-fungsi Kelistrikan lainnya Karena Tanpa aki atau tanpa baterai ini Untuk Elektrik Stutternya Gak akan berfungsi Teman-teman Jadi harus menggunakan Stutter manual Dengan kick starter Dengan adanya Baterai atau aki Akan lebih Mempermudah teman-teman Jika akan menghidupkan Motor ya Ataupun mobil Hanya cukup menekan ya Menekan starter Atau memutar stop kontak Untuk mobil Oke ini Lalu lintasnya rame banget teman-teman ya Ya aku Sambil Cuap-cuap Mengontrol kecepatan Dan juga Waspada nih Teman-teman ya Wah Wah Jalannya Banyak yang terbelah-belah Nih jalannya Ya meskipun Tanpa Baterai atau aki Motor bisa di On kan ya Dapat di operasionalkan Gitu Mengandalkan Spool ya Mengandalkan spool Ataupun Kiprok ya Namun Kelisrikannya Tidak akan stabil Teman-teman Bila mana Tidak Menggunakan Baterai atau aki Teman-teman ya Kelisrikannya Tidak akan stabil Dan sempurna Dan Biasanya Kondisi Kendaraan Tidak akan Sempurna Gitu Fungsinya Bila mana Tanpa adanya Baterai maupun Aki Oke Ini Aku mau Belok kanan Teman-teman ya Jadi Ngantri nih Belok kanan dulu Sebenarnya Lurus juga Bisa ya Waduh Ada kontener Gede banget Lagi Ini Tidak ngasih Kesempatan ya Biasaan ya Biasaan ya Tidak ngasih Kesempatan Gitu Tukang aturnya Tukang atur Ini Pak Ogahnya juga Sepertinya Hanya memberikan Kesempatan Yang ngasih Duit lo Gak mana aja Tuh Waduh Ini orang mau kemana Gitu Tuh Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan Sekarang Kapan lagi Ya Untuk Apa Berbuat Amal Oke teman-teman Nah itulah Sekilas Fungsi Aki Atau Baterai Untuk Kendaraan ya Bermotor Maupun Mobil Fungsi-fungsinya Dan juga Kendalanya Bila mana Kendaraan Tidak ada Aki Aki atau Baterainya Nah sedangkan Untuk Baterai itu Baterai itu sendiri Atau Aki Tergantung Dari Voltagenya Teman-teman ya Harus disesuaikan Dengan Kebutuhan Tidak Tidak boleh Lebih dan Tidak boleh Kurang Ya Harus disesuaikan Dengan kondisi Kendaraannya Dan Dengan Berbagai Jenis maupun Tipenya Teman-teman Jadi ini Tidak boleh Sembarangan Nah Biasanya Umur Dari Aki Sendiri Dari Baterai Aki atau Baterai Itu Standarnya Dua Tahun Teman-teman Biasanya Kalau Kendaraan Bermotor Sudah Lebih dari Empat Atau Lima Tahun Perluas Pada Untuk Keperawatan Baterai Akinya Harus Sering Dikontrol Dan Dirawat Beda Dengan Yang Baru Baru Satu Tahun Ataupun Satu Tahun Setengah Ya Meskipun Demikian Tetap Harus Dirawat Teman-teman Harus Dirawat Dengan Cara Dibersihkan Teman-teman Karena Jika Akinya Kotor Baterainya Kotor Ataupun Selalu Kelebihan Beban Itu Akan Mengurangi Kesempurnaan Kinerja Aki Sendiri Oke Rame Banget Teman-teman Nah Itulah Teman-teman Fungsi Baterai Aki Pada Kendaraan Bermotor Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Dan Sedikit Menambah Pengetahuan Atau Awasan Mengenai Baterai Aki Yang ada Pada Sebeda Motor Kita Ya Baiklah Teman-teman Cukup Sampai Disini Itulah Fungsi Fungsi Dan Kegunaan Aki Atau Baterai Pada Kendaraan Bermotor Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sayu And Bye Bye Aki selamat menikmati